Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, selamat pagi, senang sekali dapat berjumpa kembali dengan saya di dalam mendengar rendungan hari ini. Sebelum kita mendengar rendungan, mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, berikanlah kami roh hikmat dan wahyu, agar kami dapat mendengar firman Tuhan dan mengenal engkau lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Judul rendungan harian kita hari ini adalah cepat mendengar dan lambat berkata-kata seperti yang tertulis di dalam Yakobus 1 ayat 19 sampai 27. Demikianlah firman Tuhan saya akan pendengar atau pelaku firman Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran dihadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja tetapi jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya tetapi sungguh-sungguh melakukannya ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya ia menipu dirinya sendiri maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapak kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Amin. Saudara, kepada kita diajarkan bahwa mendengarkan dan melakukan itu berbeda. Banyak orang mengatakan, percuma kamu kalau cuma mendengarkan tetapi tidak melakukannya. Selain itu ada juga yang membedakan antara ucapan dan perbuatan. Bangsa Israel melihat Torah seperti cermin yang dapat menunjukkan perbuatan jahat seorang. Salah satu bentuk ketaatan akan Torah adalah menjaga perkataan. Namun perbuatan yang sangat jahat adalah mengucapkan perkataan jahat yang dalam bahasa Ibrani disebut Lason Hara. Dalam konteks ajakan Yakobus terdapat anjuran perbuatan untuk menjaga kemurnian kita yaitu memperhatikan janda dan yatim piatu. Pesan firman Tuhan hari ini adalah supaya kita menjadi pelaku firman. Tuhan menghendaki kita taat dan ketaatan dinyatakan lewat sikap berhati-hati dalam berkata-kata dan berbuat. Tuhan juga menghendaki supaya kita menjaga kemurnian dengan tindakan aktif memperhatikan janda dan anak yatim piatu. Menjaga diri supaya tidak mengucapkan perkataan jahat memang tidak mudah. Kadang kita tak sadar melakukannya. Sebaiknya kita perlu bertanya kepada teman dekat kita perkataan apa saja yang pernah melukainya. Kita perlu berlatih untuk tidak melukai teman kita dengan perkataan jahat. Yakobus mengajak jemaat cepat mendengar dan lambat untuk marah serta mengerjakan kebenaran. Jemaat diajak untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Orang yang mendengar tetapi tidak melakukan menipu dirinya sendiri. Ia seperti orang yang lupa wajahnya sendiri setelah bercermin. Akan tetapi orang yang meneliti hukum yang memerdekakan bertekun di dalamnya dan sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia. Ketika melakukan firman, orang berproses untuk mengenali dirinya secara benar. Di sini kita diajar secara penuh tentang mendengarkan firman Allah. Yang pertama, kita diminta untuk mempersiapkan diri di dalam mendengarkan firman Tuhan dan menjauhkan diri dari segala sifat dan perasaan yang bobrok. Segala kecenderungan dan keinginan merusak dan menyingkirkan dosa-dosa yang membuat kita tidak bisa menilai dengan benar yang membutakan pikiran. Segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu yang dijelaskan sebelumnya harus terutama ditundukkan dan dibuang. Oleh siapa saja yang mendengarkan berita Injil. Yang kedua, kita diarahkan bagaimana mendengarkan firman Allah. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Yang kedua, kita diarahkan bagaimana mendengarkan firman Allah. Terimalah dengan lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ketika mendengarkan firman Tuhan, kita harus menerimanya, menyetujui kebenarannya, dan mengikuti hukum-hukumnya. Serta, kita harus menyerahkan diri kepada firman Tuhan, tunduk sepenuhnya rendah hati dan taat. Yang ketiga, kita diajarkan tentang apa yang harus dilakukan setelah mendengar. Tetapi, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Orang yang hanya mendengar berarti menipu diri sendiri. Dalam bahasa aslinya, paralogi zomenoai, yang berarti orang yang mencari-cari alasan bagi dirinya sendiri. Yang keempat, Rasul Yaakobus menunjukkan bagaimana semestinya memanfaatkan firman Allah. Memanfaatkan firman Allah dapat dipelajari dengan membandingkannya dengan cermin, di mana orang bisa mengamat-amati mukanya yang sebenarnya. Seperti cermin menunjukkan kepada kita noda-noda dan kotoran yang melekat pada wajah kita, supaya bisa diobati dan dibersihkan. Demikian pula firman Allah menunjukkan kepada kita dosa-dosa kita, supaya kita bertobat darinya dan mendapat pengampunan. Firman Allah menunjukkan kepada kita apa yang salah, supaya bisa diperbaiki. Dari Yaakobus kita belajar memahami tentang dunia. Kata dunia selain sering muncul dalam surat Yaakobus, juga sering muncul dalam Injil Yohanes dan surat 1 Yohanes. Bagi Yaakobus, dunia adalah kata yang negatif. Kata dunia menunjuk bukan kepada ciptaan Allah, melainkan kepada sistem nilai dari manusia yang menolak Allah. Selain itu, Yaakobus mempunyai pendapat yang menarik bagi orang-orang miskin. Ia berpendapat bahwa orang miskinlah yang paling dekat dengan hati Allah. Namun dibalik pesan itu, pesan yang hendak disampaikan Yaakobus adalah, panggilan untuk kemurnian hati dan kesetiaan yang tidak terbagi terhadap kehendak Allah. Demikianlah saudaraku renungan kita untuk hari ini, bagaimana seharusnya kita sebagai orang Kristen, yang memiliki respon yang benar kepada firman Tuhan. Larangan apa saja dan perintah apa saja yang hendak Tuhan nyatakan kepada kita untuk dapat lakukan. Mari kita meminta memohon kepada Tuhan agar ia mengajar, menguatkan hati kita untuk bersabar di dalam mengasihi sesama yang membutuhkan pertolongan. Dan kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat mengekang lidah kita dari mengeluarkan perkataan jahat yang melukai orang lain. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan meneguhkan hati Kampu. Kami rindu lebih lagi untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Agar kami dapat menjaga diri untuk tidak tercemar oleh dunia. Dan kami berdoa Allah dengan segala anugerahnya menjaga baik hati hidup kami agar tetap bersih dari cinta terhadap dunia dan dari godaan-godaan manusia duniawi. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Allah yang hidup yang memberikan kami kekuatan untuk kami dapat melakukannya. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Selamat beraktifitas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi.